selamat menikmati 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 SEO kita bisa mulai dari Pak Jo kalau untuk bisnis itu hampir semua lini bisnis bisa bisa di menggunakan SEO gak hanya misalkan kita punya bisnis jualan pisang misalkan atau kita punya bisnis dari B2C atau B2B misalkan itu hampir semua bisnis bisa menggunakan SEO bahkan untuk marketing sendiri dari channel marketing traffic terbesar sebagian besar itu bahkan dari organik untuk SEO ya hampir semuanya bahkan kalau misalkan website kita gak memiliki organic traffic mau berapa lama kita menggunakan ads misalkan itu sangat penting untuk semua bisnis kalau oke misalkan kita memiliki uang misalkan 10 juta untuk kita nge-ads dari 10 juta itu bisa kita manfaatkan untuk mengoptimasi website padahal daripada kita membuang uang 10 juta setiap bulan lebih baik kita alokasikan untuk memperbaiki website kita dan untuk ke depannya kita gak perlu lagi menggunakan uang itu untuk nge-ads kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih panjang secara gratis gimana tanggapannya Pak Reza sebenarnya mirip-mirip sih sama Joe ya website apa ya judulnya kalau itu berbentuk website ya wajib SEO gitu aja kalau bicara traffic kalau kita gak mungkin ya terus menerus sama dapat dari ads walaupun mungkin kita punya brand kuat direct trafficnya banyak gitu tapi kita punya pertanyaan bagaimana kalau untuk traffic acquisition untuk new user ya otomatis balik lagi ke search engine ya SEO-SEO lagi kenapa penting banget sih ya dari SEO itu pun sebenarnya kita belajar bisa juga untuk mempermudah UI-UX gitu itu nanti kita juga belajar dari taksonomi dari kontennya segala macem kalau kita non-SEO gitu agak berantakan biasanya tapi kalau kita SEO secara website juga lebih rapih gitu secara kedepannya juga lebih jelas gitu masa depannya karena website dengan rapih as an as aset gitu gitu aja sih oke 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 terima kasih Pak Reza next tanggapannya gimana Pak Anas sebenarnya gini sih kalau kalau ada sebuah bisnis tidak mengandalkan organic traffic apakah itu mau SEO apakah itu mau dari social media apapun itu ya jelas itu bisnis yang punya mungkin orang yang super kaya kayaknya ya jadi dia bisa beli semua traffic yang ada di Indonesia ininya sih begitu terus apa bisnis seperti apa aja sih yang bisa di SEO kan sebenarnya semua bisnis bisa di SEO kan tuman bagaimana kita menyampaikannya mungkin berbeda ya kita gak bisa gak bisa menyamakan let's say ada ada sebuah website yang berbisnis katakanlah jual lampu untuk videotron kita samakan dengan dengan apa namanya e-commerce yang jual katakanlah jual handphone itu jelas jelas treatmentnya berbeda karena decision makingnya pun berbeda kalau B2C mungkin bisa orang yang melihat text yang muncul di search engine adalah orang yang mengambil keputusan jadi pada saat kita udah ngabilang B2B bisa jadi orang yang baca textnya itu bisa jadi itu karyawannya dia harus escalate dulu keatasannya dan segala macam itu yang menjadi tantangan ya tapi apakah bisa bukannya sekedar apakah bisa tapi harus menggunakan organic trafficking organic traffic menggunakan SEO untuk mensupport bisnis mereka itu sih benar gitu aja oke 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 terima kasih panas selanjutnya Pak Arief gimana tanggal panas kalau menurut saya sih gak cuman bisnis ya kalau misalnya bisnis mungkin semua bisnis bisa di SEO lama itu ada marketnya kalau misalnya gak ada marketnya ya meng-SEO kan juga kayaknya kalau gak ada yang nyari juga percuma gitu loh tapi kalau misalnya bisnis apa bisnis apa yang bisa dihasilkan semua bisa dan dan juga gak cuman bisnis ya mungkin bisa buat kampanye atau mungkin ya segala urusan yang melibatkan banyak orang membutuhkan suara banyak orang bisa melalui SEO gitu loh kayak gitu oke 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 terima kasih Pak Arief nah berarti bisa disimpulkan kalau untuk SEO bisnis seperti apa yang cocok ya semua bisnis cocok mempunyai SEO selama dia punya marketnya dan SEO itu juga penting buat buat website yang kita miliki itu juga rapi juga lebih jelas dilihat oleh orang-orang oke seperti itu ya oke oke nah pertanyaan selanjutnya nih ini banyak banget kan yang lagi pengen emang orang-orang yang interest nih buat belajar SEO nah apa sih langkah awal yang perlu dilakukan oleh para pemula yang baru mau menggunakan SEO menggunakan ke belajar refresh that menggunakan SEO jadi mereka udah apa udah ngerti nih apa udah tau pengertian SEO nah mereka mau nih menggunakan SEO kira-kira apa sih langkah awal yang harus dilakukan oleh para pemula ini seperti itu oke kita mulai dari Pak Joy ya masih harus ngerti dulu ya tujuannya website yang dia miliki itu apa ada banyak sebenarnya untuk niche nya misalkan website nya itu apakah dia mau jualan something atau website nya itu mengenai news portal ataukah website nya itu mengenai forum atau mungkin yang dia miliki itu hanya sebatas company profile aja setelah dia tau for business nya setelah dia tau tujuan website nya yang dia miliki nah itu baru dia coba tentukan kira-kira landing page apa yang akan dia buat nah itu kontennya konten apa kira-kira yang akan dia coba untuk masukkan dalam website nya baru nah itu dia coba untuk lihat lagi kompetitor nya untuk kompetitor ini gak perlu ini ya gak perlu terlalu strik harus ngikutin kompetitor tapi seenggaknya kita punya apa ya punya punya wawasan aja gak perlu ngikutin mereka banget kalau misalkan kita udah tau kompetitor kita siapa misalkan yang penting untuk dilakukan itu ya kita harus coba dari website nya kita dulu aja bisnis nya itu mau kemana core business nya website nya itu tujuannya mau kemana dulu pentingnya disitu sih pengetahuan mengenai apa yang akan mau dibuild news portal misalkan kita bikin kategorinya dulu misalkan kalau news portal mengenai gadu-gadu lah misalkan ada politik ada hukum ada ham ada entertainment misalkan itu kan kategori-kategorinya udah kita pisahin dulu baru setelah itu kita coba untuk klasifikasiin konten-konten nya itu masing-masing apa yang akan dibuat gimana caranya kita coba untuk mengikuti trend yang ada kurang lebih kayak gitu ya oke oke next mungkin lebih kita lebih ke tanggapannya nih nah kalau dari Pak Arief mungkin ada tanggapan dari yang Pak Jo udah sampaikan kalau misalnya tanggapan dari Pak Jo kayak cuman saya mau nambahin aja cuman sebenarnya ini salah satu materi saya di SEO jadi kalau misalnya saya jelasin sekarang mungkin jadi spoiler 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 trailer aja trailer kalau misalnya mau di singkatnya aja sih ya jadi SEO itu ada empat yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita mau udah tahu SEO itu seperti apa dan itu ada empat pilar itu ada technical content content and off page nah itu masing-masing kita harus tahu cara optimasinya dan itu gimana sih cara optimasi yang benar ya jadi gak yang salah arah banyak banyak artikel yang kelihatannya yang kelihatannya wah bagus banget nih gampang banget nih dikeratin tapi ternyata dia melenceng ke jalan yang gak lurus gitu loh nah kayak gitu lah jadi memang kita mempelajari empat apa ya mempelajari empat pilar SEO itu technical content on page sama off page nanti kalau lebih lengkapnya jangan di isi open aja iya iya harus hati-hati sama jadulkan bad pen juga sih bro oh oke 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 terima kasih untuk para indah kira-kira ada tanggapan atau tambahan kalau orang mau mulai SEO ya sebenarnya kembali lagi kalau mau mulai itu ya pertama punya website dulu tau mau ngapain disini mau jualan mau nulis apa mau buat portal mungkin dia punya toko offline ya dibikin website biar lumayan dapet impression dari dunia digital atau dan lain sebagainya pertama tau barangnya kedua pertama kali yang dilakukan adalah keyword research search kira-kira nih barangnya mau pakai apa nih kita keywordnya nih apa misalnya kalau kita punya restoran kita buka atau buka jasa penyewaan mobil bisa dicari keywordnya yang bagus apa kalau udah kita implement itu di websitenya bikin konten bikin meta title description artikel-artikel yang berkait gitu kalau udah jadi baru dirapihin websitenya nih kita lihat ada faktor-faktor apa yang perlu dioptimalisasiin gitu kayak misalnya internal link apa dari side speednya dan lain sebagainya itu aja sih sebenarnya oke 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 terima kasih Pak Reza nah dari mana sendiri apa ada tanggapan atau tambahan kalau aku sih pertama mungkin kita jangan sampai ke arah sana dulu sih pertama kali harus disiapin kita harus punya mindset yang tepat kenapa kita pakai SEO ya kan karena apalagi buat mereka bisnis pemula dimana mereka harus sprint untuk bisa dapetin profit secepat-cepatnya atau at least self-sustain ya kita gak ngomong profit dulu deh kita ngomongin bahwa bisnis mereka harus bisa cepat-cepat self-sustain and then next baru BEP baru kita memikirin profit kalau mindsetnya itu adalah mindset instant ya kan melihat SEO itu sebagai suatu cost ya kan berantakan apapun strategi kita berantakan kenapa karena SEO itu investment jangka panjang apa yang kita optimis sekarang apa yang kita mulai sekarang kita menikmatinya mungkin let's say secanggih-canggihnya ya itu 3 bulan ke depan secanggih-canggihnya ya kan ya saktilah kalau misalnya hari ini optimis besok pagi udah langsung convert page 1 top rank convert gitu kan itu itu super sakti itu gue gak yakin tuh SEO kayaknya dia beli ICN malahan makanya kita harus harus settingin mindset dulu sih ya kan bahwa harus sadar bahwa SEO itu investment jangka panjang jangan langsung buru-buru ngejar-ngejar hasilnya karena hasilnya tuh bukan sesuatu yang dikejar-kejar ya tapi memang harus dipelajarin dan di di maintain secara berkala sampai mendapatkan apa yang kita ekspektasi gitu sih menurut gue dari semua prosesnya itu sih yang penting oke 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 terima kasih untuk panas ya oke nah nextnya nih kita mau bahas tentang teknik atau strategi SEO apa sih yang paling sering digunakan sama praktisi-praktisi SEO nih yang paling ampul nih nah oke kita mulai dari yang kita mulai dari Pak Arief deh gimana kalau misalnya strategi mungkin setiap setiap apa namanya setiap praktisi punya strategi yang masing-masing ya strategi yang dalam masing-masing nah cuman kalau misalnya yang apa namanya strategi yang paling umum itu kita bisa mulai dari konten sih kita kita apa namanya bisa ngambil konten eh bukan konten kita kita lihat keyword apa yang dari kompetitor nah itu kita kita bisa tiru tapi ditingkatkan gitu jadi misalnya si kompetitor ini dia punya konten tentang A dan dia bahas tentang 1,2,3 gitu nah nanti kita bikin konten tentang A juga tapi 1,2,3,4,5,5,5 jadi lebih lengkap gitu jadi lebih lengkap nah itu itu yang paling sering apa ya yang paling umum dipakai sih kita lebih menggunakan konten selebihnya nanti ada ada konten ada web links atau mungkin internal linking gitu jadi umumnya sih konten oke oke nah ini kan ngomong-ngomong tentang konten nih pastinya kan kita bakal nge-research nih kira-kira konten atau keyword apa sih yang dipakai oleh kompetitor nih nah kalau dari Paris sendiri mungkin ada tips atau ada saran mau gunain gunain tools kayak gini atau gunain strategi nge-researchnya kayak gini nah kira-kira dari Paris gimana kalau misalnya keywordnya sama ya katakanlah misalnya keywordnya apa ya misalnya domain murah ya nah itu kita kita lihat dulu kompetitornya itu dia kontennya seperti apa gitu loh dia mungkin dia menawarkan disk-disknya itu paketnya apa aja nah itu mungkin dari marketing bisa bisa bersaing dengan melalui paketnya gitu melalui paket-paketnya misalnya dari segi teknis soalnya apakah website-nya si kompetitor itu bagus atau enggak kita bisa lebih baik jadi pokoknya intinya kita lebih baik dari kompetitor misalnya kalau misalnya lagi dari konten nih dari konten terus mereka dari apa namanya kompetitor si AI ini dia enggak memberikan informasi yang baik misalnya cara memilih domain membagi buat bisnis terus misalnya dia enggak ngasih tahu domain yang domain yang negatif gitu misalnya jadi enggak ada informasi seperti itu dia misalnya kita memberikan informasi seperti itu otomatis kita bisa lebih lebih memberikan banyak informasi kayak gitu sih oke 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 terima kasih Pak Arief oke mungkin dari Pak Reza ada tanggapan atau ada tambahan satu gitu iya strategis yuk gak ada sih itu sih bukannya gak ada itu sih gue diempetin itu aku itu ingetin aja ingetin aja ntar ingetin kalau gak mau ngasih tahu sebenarnya gini kita back to basic nih tentang holistic SEO yang pernah yang akan gue bawain nanti di SEO kon nomor satu side hold banyak orang yang nanya kenapa gak bisa ngerang organiknya jeblok yang inilah yang itulah kenapa gak ngerang-ngerang udah nembakin backlink ribuan gak ngerang-ngerang udah stuffing keyword gak ngerang-ngerang pertanyaannya website udah sehat apa boleh itu aja gak tahu masih lemot side loadnya terus ada yang banyak pake apa banner-banner itu itu sebenernya kurang disarankin kalau bannernya penjualan gimana pak bukan judi bannernya kayak gitu habis itu side hold satu diperhatiin strategi nomor dua coba perhatiin ini trik yang paling ampuh internal backlink udah gak jaman backlink jaman sekarang internal backlink coba perhatiin wikipedia itu internal backlinknya udah perburuk perburuk perkatannya tak-tak-tak-tak ampe bawah tuh udah ampe kayak buku gambar tulisannya gila banget itu dua itu aja diperhatiin sama tiga stay awake sama google update so far kalau kalian-kalian gak pernah gunain cara-cara kotor google update itu sahabat kok kenang aja oke 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 nah kalau misalkan tadi Pak Reza sempat sebutin internal apa internal backlink nah lalu untuk external backlink sendiri apa udah gak relevan lagi atau mungkin kurang efektif atau gimana eksternal backlink saya disini jawab netral ya saya bilang dibilang perlu gak perlu dibilang perlu itu lain cerita kalau kita dapet backlink dari website kelasdetik.com kompas.com ya tapi kalau kita bicara disini PBN nah itu udah lain cerita oke oke tapi kalau saya sendiri di Tokopedia ya gak usah ya ngerjaini eksternal backlink udah banyak lu udah kebanyakan natural gak perlu pakai backlink lagi ya jadi sebenarnya sudut pandang itu backlink segitu banyak natural nambah sendiri gitu dari hasil kerja keras kita ngerapihin website dapet rank dapet klik orang puas kita tetap ningkatin nomor 1 nih user number 1 itu backlink nama-nama nambah sendiri gitu ngapain kita bikin sendiri itu pertanyaannya ngapain mikirin backlink tapi kalau mikirin backlinknya belanja dari detik.com kompas.com ya why not tapi kalau dari apa kecil-kecil website-nya apa asuransi aduh dadah naik oke 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 terima kasih Pak Reza nah kalau dari Pak Ana kira-kira ada tanggapan atau tambahan kalau ngomongin strategi sih ya semangat benar tapi kalau gue mulai dari strategi pertama kali harus di cek itu adalah user-nya dulu sih target audience yang kita pengen ensure itu behavior mereka gimana kalau nyari konten di tempat kita misalnya nih ya kan portalnya adalah games portal games kita harus tau nih kebiasaan kebiasaan orang yang suka main game gimana sih misalnya let's say senjata paling kuat di call of duty halnya kayak gimana kan orang banyak yang kepo tuh behavior-behavior itu yang kayak gitu yang harus game untung udah dibuka ya ya untung udah dibuka ya tapi intinya itu penting lah ya maksudnya kita harus tau apa sih keinginan dari user tuh seperti apa terus ngomongin masalah backlink aku juga ngeliat nih sekilas info sambil dia streaming ke atas ada yang nanya kalau internal backlink untuk website yang masih baru gimana impactnya sebenarnya mau dia baru atau lama itu impactnya sama ya cuman namanya web baru scoring system masih belum gak di Tokopedia kita gak bisa apa namanya mengeneralisir seluruh website itu kekuatannya sama gitu ya kan kalau kita kalau misalnya nih gue tiba-tiba ngeblok tentang games gitu kan tiba-tiba harus ber apa ju ngos-ngosan juga pasti itu sih jadi tetap aja paling gak pelajarin lah behavior dari user-user kita kalau internal linking ya kita kerjakan dengan baik tapi jangan terus cuman-cuman kita berusaha untuk guru wikipedia secara visual gak enak banget lihatnya link semua alamat kalau masalah external backlink ya stay away dari PBN apalagi kalau misalnya PBN-nya karbitan basically kalau kita ngomong PBN expired domain dihidupin lagi basically website yang udah mati dihidupin lagi belum sempat masih belum sempat sehat tiba-tiba langsung dibanjirin backlink menuju ke tempat kita ya kalau misalnya kita beli expired domain katakanlah punya domain yang lama gak kepake punya sendiri kita expired kita beli lagi kita hidupin lagi kita rawat lagi dia ngerang lagi dengan skor yang baik kemudian trafik organiknya juga udah lancar terus kita ngasih backlink biasa saja yang penting normal selama segala sesuatu itu dikerjakan dengan normal hasilnya normal tapi kalau segala sesuatu dikerjakan dengan instan ya hasilnya babak pulut gitu aja sih oke terima kasih Pak oke terakhir nih ada mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Pak Joe semuanya udah menjelaskan ya tapi yang perlu kita tahu untuk bisnis kalau kita mau strateginya untuk SEO itu sebenarnya kita harus tahu dulu bisnis skornya apa balik lagi ke yang tadi ya bisnis skor website yang mau kita SEO kan itu kayak gimana apakah itu news portal e-commerce forum company profile itu masing-masing beda ya caranya dan kita harus ngerti dulu dari situ dari awal baru setelah itu kita analis kita lihat head to head kita itu sama siapa sih head to head bisnis ya sama head to head head to head bisnis sama head to head sub itu beda kalau head to head bisnis mungkin hanya sedikit tapi kalau head to head sub tampil semuanya bisa dibilang itu head kompetitor kita harus bisa bedakan itu kemudian dari situ kita bisa tentukan cara untuk memperbaiki website-nya itu kayak gimana dulu dari technical approach setelah technical approach itu selesai kita bikin website-nya klasifikasi kategorinya udah bagus semua internal linking-nya misalkan untuk masing-masing kategori-kategorinya udah inline breadcrum-nya rapi misalkan kayak gitu baru kita ngomongin tentang konten balik lagi tadi ke core business-nya itu website-nya apa konten itu kalau di e-commerce bisa jadi produk kalau di news portal konten itu artikel atau kalau di e-commerce bisa di combine antara produk dengan artikel artikel dalam artian disini berarti e-commerce itu mempunyai blog sendiri nah baru dari situ terakhir setelah kita semuanya udah lakukan itu baru kita berpikiran mengenai backlink backlink itu apa ya kalau boleh dibilang kayak yang bahan yang bilang backlink itu supporting jadi kita jangan terlalu fokusin pada backlink tapi kita lebih fokus ke website kita sendiri dulu aja internal linking-nya benerin internal linking yang mau keluar juga misalkan kita hanya memberikan link out yang trustable misalkan bukan berarti kalau ada kata detik ada kata linkin ke detik.com enggak kayak gitu ya trustable itu dalam artian relate sama konten kita kemudian terakhir yang tadi baru kita ngomongin tentang backlink kurang lebih kayak gitu sih oke terima kasih Pak Jo saya masih nunggu gimana nih eh tolong digital lagi Pak Jo Pak Jo pakai backlink enggak Pak Jo menembak enggak ada yang mau ngaku orang enggak ada yang mau ngaku bos kalau mau ngaku jadi disini kita itu jadi disini kita itu menyesatkan orang gitu maksudnya bukan gitu kalau dia sekarang udah bilang udah enggak bakalan jawab iya tapi jual kalau waktu di greenback pakai backlink enggak bro nah itu baru beda jawabannya waktu gue di greenback jujur no oh no enggak jual baglink itu semua produksi lu kan kemarin lu kan kemarin ini apa namanya curhat gue enggak dikasih budget sama greenback kontennya buat beli backlink ya hati loh ngomongnya loh ada orang GPC ada orang GPC kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab oke siap nah pertanyaan terakhir nih bagaimana sih cara mengukur keberhasilan dari strategi ataupun teknik-teknik SEO yang udah kita terapkan gitu jadi gimana sih cara kita tahu nih ini udah berhasil belum ya hasilnya tuh bisa diumat seperti apa gitu oke boleh kita mulai dari Pak Anas oke sebenarnya kalau kita ngomongin apa namanya sebenarnya terkandung dari GPI masing-masing ya karena kita enggak bisa nyamain berhasilnya sebuah situs yang sifatnya publishing kayak punya Pak Ju dengan situs yang sifatnya commerce kayak punya Tareza itu jelas-jelas kita enggak bisa makan gitu bentar mas punya Pak Wil bukan punya Pak Reza amin gitu aja yang dibikin sama Pak Reza sama yang dibikin sama Mas Ju mungkin beda beda measurement untuk keberhasilan tapi intinya ya kalau secara general ya kan organic trafficnya berkembang apa enggak atau stuck ya kan dan gue setuju banget sama Pak Reza udah udah enggak udah enggak zamannya lah kita ngomong ranking lagi ya udah kayak anak bocah kalau kita masih ngomongin ranking tapi lebih ke impactnya seperti apa di traffic mulai dari traffic dulu aja deh organic trafficnya grow apa enggak kalau misalnya enggak grow ya mau ranking satu juga ya ngapain kalau trafficnya stagnan itu sih kalau dari gue mungkin kalau dari teman-teman lain oke oke terima kasih Pak nah mungkin tanggapannya untuk Pak Arief seperti apa oke kalau misalnya saya sih ini ya tergantung ya kalau misalnya apa namanya tingkat keberhasilannya misalnya kalau misalnya kita mengukur dari jumlah traffic katakan kita targetnya seribu gitu kan sedangkan search volume-nya itu hanya 200 dan kita hanya hanya mencapai 200 jadi kita sendiri menganggapnya itu gagal gitu kalau itu enggak juga itu tergantung tergantung bagaimana kita menentukan pinter-pinternya kita mengatur goal-nya kita dari awal sih ya gitu dan yang jelas kalau misalnya kita sudah yakin dengan website kita itu udah yang best user experience itu kita bisa mengukur keberhasilan SEO kita itu dari tingkat conversinya jadi misalnya misalnya pakai tulis atau mungkin subscribe email gitu kan itu bisa mengukur dari situ sih jadi misalnya kita mengakusisi target pasar 100 nah terus ternyata yang yang masuk karena landing page kita udah udah mantuk banget ternyata yang conversion-nya tuh bisa sampai 50% gitu loh itu udah luar biasa banget sih kayak gitu jadi yang pertama kita mengukur yang itu dulu ingat keberhasilan kita yang wajarnya berapa sih terus yang ketiga kalau misalnya kita emang udah yakin dengan website kita kalau misalnya apa namanya dia bisa memberikan conversion tinggi itu bisa dikatakan berhasilan oke 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 terima kasih Pak Arief next dari Pak Arief gimana oh gak akan ya kalau kita bicara tingkat keberhasilan kan berarti kita ngomongin KPI nih Pak Arief tadi KPI orang beda-beda gitu tapi kalau secara universal SEO berhasil apa enggaknya bisa dilihat dari crawl rate kita sama number of indexed page number of indexed keyword itu tiga itu kalau naik tiga-tiganya berarti apa yang kita lakukan benar karena pada sejatinya SEO itu search engine optimization kan kita nge-tweaking website kita gimana caranya dari taxonomy-nya rapi side speed-nya rapi internal link-nya bagus keyword-nya cuman ya oke ya nah nanti dia naik gitu kayak indexed misalnya tadinya awalnya masih tiga apa empat gitu habis kita rapi-rapihin satu minggu kemudian mulai naik jadi sepuluh kayak beberapa minggu kemudian naik udah dua puluh tiga puluh itu bagus sehat berarti indexed page berapa halaman kita website kita halamannya ada dua puluh yang mesti ada dua puluh dua puluh nya keindeks kalau halamannya ada dua puluh yang keindeks cuman dua itu ada masalah baru yang terakhir crawl rate itu bisa di google search console di bagian apa yang namanya saya jadi lupa crawl stats crawl stats itu bisa kita lihat dari dua puluh halaman kita itu tadi yang keindeks per hari crawl nya berapa banyak kalau misalnya kita aktif nge-post bikin article nya banyak atau apapun itu ini crawl rate nya mulai naik tiga itu yang dulu diperhatikan oke 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 terima kasih Pak Riza nah terakhir dari Pak Jok ada tanggapannya udah semua ngejawab sih itu ya kalau untuk KPI atau measurement yang mau kita lakukan yang mau kita coba ukur tingkat keberhasilan kita itu seberapa sih growth nya kalau di SEO nah common nya itu kan biasanya berapa banyak keyword yang berapa banyak halaman yang keindeks berapa banyak landing page yang bisa dapetin traffic terus impression nya berapa click to rate nya berapa kemudian average position nya berapa biasanya bisa dilihat dari google search console tapi balik lagi ke awal measurement nya ini for business nya gimana for business nya jadi kita balik lagi kalau untuk measurement itu atau mengukur tingkat keberhasilan itu kalau news portal itu biasanya session ya session atau number of traffic kemudian kalau misalkan e-commerce itu biasanya traffic tinggi tapi kalau gak menghasilkan conversion biasanya itu akan tetap di take out jadi tergantung apakah website nya itu e-commerce atau memang news portal atau hanya sebatas untuk misalkan nge-drive misalkan leads untuk orang mau pop in masukin email nya atau kredential nya dia misalkan nah itu kan ada banyak ada banyak yang harus kita tanyain dulu di awal tapi kalau secara garis besar biasanya itu kalau common nya itu ngeliat langsung dari GSC sebelum kita ngeliat dari sisi technical yang tadi dibilang sama misalkan Reza tentang call budget nah itu biasanya adalah impression click to rate average position itu yang paling common yang bisa kita liat secara langsung tanpa perlu tanpa perlu kita tanya sama orang karena google search console kan gratis ya bisa kita pelajari langsung langsung aja liat 3 GSC nya disitu oke oke aku mau nanya dong bro kalau untuk untuk publisher sebenarnya itu lebih penting session apa page view ya bro publisher ya publisher itu page view sih soalnya hitungannya kan ya hitungan ke klik langsung klik untuk ngeliat halaman selanjutnya itu kan dihitung jadinya oke oke nah sebenarnya kalau commerce mana yang sebenarnya lebih penting semuanya selain conversation ya jangan generalis lah apa sih yang paling penting sebenarnya session nya apa page view nya kalau commerce gede itu yang paling penting sebenarnya session karena logik nya kayak keyword A gitu apa deh misalnya patuanita patuanita deh itu kalau session nya gede itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk campaign berikutnya ya tim bisnis jadi banyak pertimbangan kenapa session itu jadi paling penting salah kalau dulu di media page view karena jadi bid langsung aduh lo kontradiksi nih sama yang lo ceritain ke gue waktu itu katanya lo traffic tinggi tapi gak convert udah dipotong dulu website nya landing page nya gimana di prok jaman di oke dulu jaman di tokopedia 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 ya kalau itu kan session di awal tapi conversion rate itu penting apa enggak penting tapi bukan main main issue nya si seo itu main issue nya si digital marketing karena kita jelasin dulu nih dari awal seo itu kembali lagi kita gak dagang disini gak ngebit bahkan satu perak pun gak ngeluarin duit ya keluar sih buat bayar gaji kita ya bayar tools bayar tools iya tapi kita gak punya billing dari google gitu apa dari facebook gak ada jadi kalau mau nagi kita conversion apa transaction juga sebenarnya agak gak masuk akal gitu karena 90% kerjaan kita itu sama team IT 90% 10% nya baru sama produk bisnis 90% nya sama developer udah saya bisa programmer kali ya gue muka monitor oke ini nampak lagi minus gue oke terima kasih untuk semua jawaban dan tanggapannya ya oke sekarang kita mau lanjut nih ke sesi tanya jawab yo nah buat yang mau tanya oh iya kira-kira bintang gimana buat yang mau tanya suaranya belum belum halo udah ya oke oke tadi selama para Pak Arief Pak Jo Pak Rezan Pak Nas selesai sudah banyak banget pertanyaan saya pun bingung ya mungkin saya yang tadi belum nyangkut kali ya yang dibelaskan tadi kan ngomonginnya mengenai e-commerce furniture dan e-commerce gitu ya ada produknya apa kalau misalkan konten video aja apakah mereka punya atau di link mereka atau cukup video aja Pak bisa diulang gak ya bisa diulang gak suaranya agak putus-putus Mbak sebentar sebentar oke saya sempat lihat nih pertanyaan yang cukup menarik juga dari yang mana nah ini ada nih pertanyaan oke hilang saya masih ingat pertanyaannya nah gimana caranya buat orang-orang yang baru bikin website e-commerce sendiri nih nah gimana sih caranya bersaing dengan e-commerce udah ternama misalnya kayak Tokopedia atau Bukalapak atau e-commerce perkenal lainnya kan mereka kan masih kecil tuh mereka kan saingannya tuh tinggi misalnya kita cari produk misalnya baju kemeja kayak gitu pasti kan yang keluar yang di top rangnya itu pasti yang gede-gede misalnya e-commerce terkenal gitu gimana caranya mereka itu bisa bersaing dengan e-commerce yang memang udah gede udah terkenal gitu mungkin itu disampaikan dari Ariza kali ya langsung 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 gimana cara kompetitor menangin websitenya dia buat nyalain nul iya iya satu jualan apa dulu nih kalau e-commerce saya mau bikin marketplace juga dari nol buang-buang waktu deh tapi kalau dia misal UKM dia jualannya spesifik banget minyak apa ya mungkin dia bikin minyak herbal urut gitu atau refleksi inkong apa 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 itu kalau bikin website sendiri kemungkinan masih ada bisa ngerang tapi spesifik banget itemnya gitu tapi kalau gak mau ngabisin waktu mending taruh di Tokopedia aja sih iya sih sebenarnya itu jawaban paling make sense sebenarnya bener juga aku aku agak kadang agak-agak bingung teman-teman yang nanya mas gimana caranya nyalahin OLX mas gimana caranya ngalahin Tokobagus eh Tokobagus apa Tokopedia mas gimana caranya ngalahin Bukalapak saya kepikiran gitu loh kalian tuh ngalahin mereka buat apa gitu kan mereka jualin barang kalian juga bisa kok ini kan begitu bener gak dari perusaha untuk mengalahkan jadiin musuh kenapa gak jadiin sahabat gitu ya gak mas reza diajak ngopi gitu kan bro gimana nih SEO-nya buat toko gue di Tokopedia kan bisa bisa kan intinya kayak gitu intinya jangan nantang rasa salah bukannya berusaha untuk mengecilkan mental ya tapi kita lihat kenyataannya aja tim SEO di Tokopedia ada berapa gak keitung sama tangan ya kan buka lama keitung sama tangan jelas belum lagi budgetnya ya kan toolsnya tapi kalau misalnya let's say memang punya toko offline-nya juga ini cuma ada trik kalau buat mereka yang punya toko offline-nya juga kita bisa menggunakan kayak local search misalnya kita bisa memanfaatkan Google My Business ya kan kalau misalnya mereka punya toko fisik misalnya kayak sepatu handmade ya kan dengan sepatu handmade yang benar custom custom design yang custom build dan kalian punya punya tokonya nah itu bisa menggunakan Google My Business kita juga bisa menggunakan SEO yang local base SEO atau local search disebutnya gitu ya mendingan sih begitu tapi kalau misalnya bener-bener general misalnya kayak apa pas pria udah gitu aja yang semuanya ada ya jangan-jangan sama tokopedia oke 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 kalau saya bilang daripada mikirin mengkompetisi website besar sedangkan website itu baru dibikin gitu mendingan kita habisin waktu kita untuk mikirin strategi yang lain gimana mengimprove barangnya gitu gimana kita ngalahin kompetitor serupa biar kita lebih win gitu ada unique setting pointnya ketimbang mikirin gimana sih ini ngelawannya di Google aduh ngabisin waktu beneran deh mendingan nikmatin aja positioning mereka yang tinggi itu kita masukin barangnya kita juga oke 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 terima kasih berarti jawabannya tadi udah dapet ya jawabannya pasrah oke boleh saya ingat mungkin 2018 lalu itu si Ransiskin lewat whiteboard Friday-nya itu menjelaskan berapa tajang lalu bro sorry 2018 apa ya kalau gak salah gue denger dia 12 tahun yang lalu tuh 2018 atau 2017 itu si Ransiskin dia menjelaskan salah satu website dia mau mengalahkan si Amazon gue ucapkan mereka ya jadi mereka itu dia kalau misalnya secara ranking jelas gak bisa mengalahkan Amazon Walmart mungkin aku gak tau mungkin eBay ya sekarang yang kayak kemas-kemas besar itu mereka tau kekotaan mereka seberapa dan besar mereka seperti apa mereka akhirnya mau untuk bukan dari lebih SDO-nya tapi lebih ke landing page-nya mungkin kalau misalnya kalian bisa melihat belroy.com kalau gak salah belroy.com apa ya belroy.com gak salah belroy.com itu dia memberikan landing page-nya itu gak cuman fitur gak cuman bentuk produknya seperti apa tapi dia juga kasih video terus kasih perbandingan misalnya ada atas apa kalau dibandingkan sama ukuran handphone seberapa handphone seberapa paspor seberapa jadi itu udah ada perbandingannya kayak gitu jadi mereka lebih mengimprove landing page-nya kayak gitu misalnya untuk ranking-nya itu ya si Ranskeskin bilang tolong tanamkan teman-teman kalian kalian itu bukan Amazon kayak gitu sih speaker baik-baik sorry oke terima kasih Pak Arief jadi strategi lain yang bisa digunakan untuk mengimprove landing page dari bisnis kalian oke oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah jadi ada yang nanya juga nih nah ini ada pertanyaan nih semua yang ada di Google Top Rank itu kan berbayar semua nanya-nanya nih jadi masih berguna nggak sih sebenarnya semua yang ada di Google Top Rank itu kan kalau kita lihat semua berbayar nih yang ads iklan iya betul nah jadi masih berguna nggak sih sebenarnya SEO ini pertanyaannya saya coba pertanyaan tapi aku bisa langsung jawab sih sebenarnya oke boleh boleh seberapa sering dirimu ngeklik iklan bro saya nggak pernah seberapa tertariknya diri kalian itu ngeklik iklan ya kan kayaknya sih nggak menguasai ya karena kita tahu kalau itu iklan itu menawarkan sesuatu kita itu punya secara-secara mahluri manusia itu punya punya tendensi untuk menghindari iklan ya kan ini Mas Harip yang lagi sedang di mall itu juga mungkin juga bisa ngerasain let's say kita lagi jalan-jalan sama keluarga gitu ya Mas Harip ya terus tiba-tiba di tengah-tengah di di alley-nya itu ada orang yang menawarin sesuatu bahwa secara-secara natural secara instinktif akan berusaha menjauhi dari kerumunan itu ketika kalau memang ada produk yang benar-benar pengen dilihat mungkin menarik atau apakah kompor kompor yang tanpa asap atau bagaimana whatever gitu kan itu bisa jadi baru-baru tertarik untuk-untuk dilihat tapi kalau misalnya let's say kayak insurance banking atau apapun yang di tengah-tengah gitu yang tiba-tiba intrusif biasanya kita berusaha untuk avoid nah itu dipahami banget juga sama Google bahwa mereka itu porsi untuk iklan itu semakin lama semakin kecil itu sebabnya kenapa sekarang searchingnya semakin lama semakin banyak sekarang ada berapa ya iklan di paling atas itu ada 8 apa ya atau 5 aku tergantung tergantung ini sih ya mas kalau asuransi udah hampir iklan semua itu kalau misalnya yang kompetisnya berat yang budgetnya agak tinggi itu biasa agak banyak terakhirnya tiket kalau masalah tiket ya asuransi kesehatan coba gue cek ya 1,2,3,4 4 di atas dan 2 di bawah itu asuransi kesehatan ya gue gak perlu siapa aja ya gue gak mau ngiklan disini terus kalau tiket kalau tiket ke Bali let's say 1 1 doang tiket gak terlalu sih gak tau ya mungkin ini karena hari minggu sabtu minggu beda kali rusak oke 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 sebenarnya emang banyak faktor ya untuk iklan sendiri kan nah mungkin saya coba tingkatin sedikit nih apa tingkat kesusahan pertanyaannya ayo masik nah penting gak nih penting gak sih sebenarnya nih untuk apa bukan penting sih tapi lebih ke pengaruh gak kalau misalkan nih kita misalnya kita melawan kompetitor nih nah kompetitor itu mainnya secara organik sementara kita kita pakai untuk mungkin google ads juga ppc juga kayak gitu nah itu pengaruh gak nanti untuk ke seo kita untuk melawan si kompetitor ini misalkan kompetitor ini ranknya emang di atas kita nah terus kita dibawanya kita coba nih strategi untuk marketing berbayar search engine marketing kayak gitu ada pengaruhnya gak kira-kira nah mungkin boleh siapa yang mau menanggapi kalau ada coba dulu ya coba Arief jadi kalau misalnya berbandingan seo sama seo ini kan sebenarnya gak apple to apple ya jadi masing-masing itu punya punya fungsi yang masing-masing kalau seo itu sekarang si google itu lagi memprioritaskan konten yang informasional gitu ya kalau transaksional kebanyakan udah menawarkan ads dan apa namanya snippet jadi yang kalau misalnya informasional mungkin yang long tail-long tail keyword gitu dia lebih difokuskan disitu ya kalau seo ya cuman itu gak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan seo dari atau negara traffic juga nah kalau misalnya kita mau ngalahin si kompetitor ini dia udah organik gitu ya karena kita emang kompetitor udah melangi organik terus kita mau ngalahin lewat SCM itu sebenarnya bisa tapi bisa kan kalau misalnya kita membandingkan antara SEO dengan SCM itu gak atau kalau misalnya kita mau apa namanya kompetitor di organik ya kita menggasi organik aja membandingkan dengan organik gitu sedangkan SCM itu kan kalau misalnya ads itu dia fungsi masing-masing ada yang ke selling ada yang ke awareness terus ada yang mungkin untuk menuju ke lokasi gitu jadi macam-macam kalau misalnya dibandingkan SCM itu gak apa-apa sedikit tambahan nih mungkin seperti yang tadi Pak Arda bilang kan kita ngebandingkan itu gak apple to apple tapi sebenarnya pengaruh gak sih untuk si kalau misalnya kita mau SCM apakah ada pengaruhnya ke SCM untuk website kita kalau misalnya pakai SCM pasti kan bakal ada SPC bakal lebih banyak terus mungkin SCM bisa lebih jadi lebih banyak seperti itu sebenarnya kalau ngomongin ngomongin ranking SCO gak akan sih kalau ngomongin dari ranking SCO SCM gak akan ada impact-nya cuman kalau kita berpikir marketing secara keseluruhan mungkin bisa meningkatkan brand awareness jadi pada saat organic result-nya itu muncul user udah ada top of mind mungkin salah satu impact-impact secara indirectly-nya seperti itu tapi kalau apakah kita pasang keyword kita nge-bit keyword let's say asuransi kesehatan tadi kita nge-bit keyword di Google Ads terus tiba-tiba langsung SCO kita langsung auto menang gak juga intinya ads itu gak mempengaruhi ranking ranking sama sekali gak kita masang ads kita dalam masang ads kayak buat naikin adscore-nya itu kan harus relevan antara keyword yang kita beat sama di body juga harus relevan betul tapi itu bisa selama Wani Viro oke kalau dari gue gini sih ya kalau pertanyaannya tadi misalkan apakah memang kalau kita misalkan di SCO itu nomor oke anggaplah kita nomor 7 untuk posisi SCO ya terus dengan cara terus kompetitor ada di posisi 2 lah mungkin di atas atau mungkin nomor 1 sekalian gitu yang gue perhatiin dulu ada yang melakukan itu dalam artian ada satu e-commerce gede dia itu ada di bawah jangan kita anggap satu keyword lah keyword A gitu keyword A ada di bawah tapi di SCM-nya dia muncul di atas itu itu tujuannya itu untuk kalau yang gue baca sih untuk ngurung ya jadi pada waktu orang pada waktu orang lagi mencoba untuk memilih-milih produk apa yang mau dia cari atau misalkan promo apa yang mau dia cari dia coba milih ke bawah ketemu brand itu di atas ketemu SCM itu dikurung sama dia atas bawah kalau misalkan dia udah di atas ini misalkan kalau misalkan dia udah di atas SCM-nya gimana caranya disetting sama dia itu ada di bawah bisa itu follow bid itu berarti ya 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 itu bisa jadi tujuannya bukan untuk bukan untuk apa ya bukan untuk membantu SEO tapi lebih ke masalah conversion dia ngurung atas bawah jadi biar orang itu larinya atas larinya ke dia bawah larinya ke dia sama aja teori CTR zaman dulu kan juga begitu bos bagian bawah justru bisa lebih tinggi daripada yang tengah-tengah nah kayak gitu tadi tujuannya dulu yang kita tahu sih nah kalau misalkan apakah SCM itu misalkan affecting SEO atau enggak kalau kita ngomongin secara indirect ya kalau kita ngomongin secara indirect klik to rate itu kan secara indirect untuk affecting SEO kalau misalkan SCM itu di inline-in sama SEO dengan tujuan landing page yang di yang di-ads-in menggunakan SCM itu sama landing page-nya dengan SEO klik to rate dari ads itu akan berpengaruh secara indirect walaupun enggak impactful secara langsung tapi in long term itu akan apa ya affecting untuk affecting SEO-nya in long term ya jadi akan mempengaruhi posisi SEO kita lama-kelamaan juga akan membaik tapi enggak secara merta-merta langsung bisa meningkatkan ranking kita kalau SCM kita di atas misalkan dapat klik-kliknya dapat banyak gitu misalkan nah ini secara-secara enggak langsung ini akan affecting SEO karena klik to rate-nya itu dia user akan masuk landing page itu terus kerusan oh jadi lebih ke behavior usernya ya ya lebih dari browser-nya ya kalau gue dari sudut pandang gue antara meng-inline kenantara SEO sama ITM seperti itu ya kalau dari sudut pandang gue sih sebenarnya enggak ada yang kontradiktif yang tadi sih cuma untuk menambahin penjelasan aja oke oke terima kasih ya Pak Pak Jo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih pertanyaan berikutnya nah ini ada yang nanya nih apakah video juga bisa masuk ke SEO apakah video juga bisa masuk ke mungkin lebih apakah SEO mungkin bisa masuk ke oh gini mungkin metup itu dulu punya oke zone bukan ya metup nantan 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 kalau sebenarnya kalau youtube kalau youtube pasti udah automatically crawl ya tapi kalau misalnya video let's say kayak video.com kayak nantan.com dimana kita nge-save video itu di server kita sendiri itu juga masih bisa masuk ke video search aku sih gak terlalu yakin kalau sekarang dia bisa masuk ke halaman natural apa sep ya di first page itu gak yakin kita harus nge-click videonya dulu baru itu muncul gitu kan misalnya sih bisa kita mungkin perlu nambahin skema untuk video di dalam di dalam halaman-halaman yang punya itu sih gak tau kalau meetup dulu serantinya gimana bro Reza meetup berat deh sebenarnya hambatan gok itu di meetup adalah url gak ada gak collapse collapse jadi intinya gini kalau kita bicara video ini common mistake ya dari developer itu di once kita upload itu urlnya itu unik gitu gak bukan apa bukan tulisan eh tulisan bukan itu gak pake ada kata kuncinya gak ada judul langsung kodo sekian 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 itu common mistake nah itu yang waktu itu gue alamin di meetup sampai susah ngereng yaudah tapi ya mungkin mas Anas lebih tau karena yang karena waktu itu gue nanganin meetup cuman bentar ya buat mungkin mas Anas udah rapih sih udah rapih dengan dengan yang non-coded cuman tetap aja karena keterbatasan dari engine core engine nya angka itu masih menutup di depan sebelum katanya ya ya kita gak mungkin berubah core juga setengah mati kan itu setengah mati gue gak mau nambahin gue mau nambahin dikit boleh ya ya oke boleh kalau misalnya ini kan video video bisa di seoin atau enggak gitu ya kalau kita misalnya mungkin ada yang datang pas video conference tahun lalu ya dengan apa ya saya lupa itu dia google itu baru ngeliatan udah coba video timestamp namanya itu dia snippet untuk video nah itu saya gak tau itu udah dimulai atau belum cuman waktu pas conference itu mereka udah mempublish apa ya jadi coba ke beberapa user aja sih mungkin kalau misalnya mau lihat cari aja di google aja itu video timestamp itu dari google snippet itu dia baru cuman saya gak tau udah di apa udah di launch atau gini ya itu fiturnya menarik sih soalnya itu dari video kita itu bisa dibikin kayak apa kayak ada titik-titik di mana misalnya pembahasan tentang apa apa itu langsung melihat sekian di detik sekian jadi udah ada udah ada tek-teknya kayak macam di youtube itu loh itu nanti dia muncul di snippet nanti hasil organik kita makin dalam lagi video video excerpt maksud lu ya video kayak yang ada di whiteboard whiteboard friday nyaran fiskin bukan beda ya oh beda beda teman bisa jadi dia di time apa nanti nanti google udah udah ngasih titik-titik dan itu baru di conference kemarin kenapa kenapa sih dan itu baru dicoba itu september salah ya oke terima kasih Pak Arief oke kita lanjut nih pertanyaan dikutnya nah ini ada nanya nih dari Natalia pertanyaannya seberapa banyak index atau keyword yang perlu kita siapkan jika ingin memakai SEO untuk WhatsApp kita ini Pak Arief aja yang oke iya iya bener-bener berapa banyak keyword nah ini sebenarnya ya kembali lagi barangnya kenapa kalau kita ngomongin ngomongin barangnya spesifik ya sedikit kembali lagi itu ke produk kita gak ada takeran angka sekian keywordnya ada 100 200 enggak dulu saya ngerjain Royko bukan Royko sorry masak apa hari ini masak apa hari ini itu ratusan kok resepnya banyak ngerang semua gak apa sampai gimana menyiapin ada satu sheet isinya 500 sampai 1000 keyword enggak sedikit kok yang sekarang banyak nih yang lagi ditangani di Tokopedia karena emang produknya kan dari A sampai Z tapi ya kembali lagi barangnya yang kita jual apa jualan mulu dari tadi Jak gue dengerin ya iya emang oke oke kira-kira ada tanggapan dari yang lain kalau berapa banyak keyword yang harus kita maksimalin itu tergantung topiknya sih kita ya topiknya dulu kalau mau mau dapetin lebih banyak traffic lagi otomatis kita harus nge-enlarge topik kita apa ya mengembangkan topik yang related tapi jadi enggak enggak sebatas itu-itu aja misalkan e-commerce ya kita udah mentok nih ranking satu semua gitu misalkan Tokopedia itu gimana caranya kita bisa dapet traffic selain daripada itu-itu aja misalkan udah ke-cover semua topik ya berarti kita harus bisa nambahin produk baru lagi untuk bisa nge-cover yang belum kita dapetin itu mindsetnya begitu jadi berapa banyak keyword tergantung dari tujuan kita website-nya seperti apa bisnis skornya gimana nah itu kan semuanya harus apa ya harus dipertimbangkan dari awal kita mau larinya kemana nih apakah kita mau bikinnya seperti ini seperti ini seperti ini atau seperti ini akan gitu beda-beda tapi berapa banyak keyword-nya itu enggak pernah ada enggak pernah ada angka pasti tergantung website kita aja dan mindset kita kita mau arahin tujuannya kita itu mau kemana kayak gitu oke udah cukup menjelaskan ya untuk ini jumlah keyword nah ini ada yang menarik juga nih pertanyaannya begini kalau misalkan untuk satu landing page atau ambillah untuk satu artikel kira-kira ada enggak sih acuannya berapa banyak keyword berapa banyak fokus keyword itu harus dipakai di platform tersebut ada enggak sih acuannya tebal sih itu itu enggak ada pakemnya tapi enggak ada pakem itu natural aja sih sebenarnya kalau menurutku lebih baik kita ngerjainin sesuatu itu natural gitu ya kalau jumlah keyword enggak usah dipaksain sampai 10 ribu ya kan sampai 10 ribu kata ya kan lagi bikin artikel apalagi bikin skripsi itu udah enggak bisa dibedain kalau gini-gini terus juga enggak terlalu pendek juga kalau misalnya pendek itu SMS jadinya kemudian natural-natural aja terus kemudian seberapa banyak keyword yang ingin kita kita harus ceplokin jadi satu ya jangan semuanya terus dimasukin semuanya kalau semua dijadiin fokus berarti enggak ada fokus juga intinya sih kegiatan tipsnya ya mungkin harus juga harus perhatikan apa namanya sinonimnya juga diperhatikan kemudian LSI latar semantik indexingnya juga diperhatikan itu aja sih dan keep it natural aja sih kalau menurut gue enggak tahu kalau temen di kalau di Mas Cu gimana Mas Cu yang banyak pengat ngurusin artikel kalau kayak gini sih nyambung dari perkataan di Mas Anas itu benar banget jadi kita natural aja misalkan nih kita mau bikin artikel tentang baju jangan cuman terus-terusan nulis baju-baju-baju-baju aja tapi kan ada similar wordnya misalkan pakaian busana itu juga digunakan jadi ke-cover semua keywordnya enggak cuman kita mau nargetin kata baju misalkan berarti semua di artikelnya itu kata-katanya harus ada kata bajunya enggak seperti itu juga jadi dibikin senatural mungkin sesuai dengan apa ya sesuai dengan kalimatnya itu berhubungan sama paragrafnya kayak gimana kayak gitu oke 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 jadi enggak 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 fix harus 2,5% 10% 5% itu debatable semua orang pasti benar enggak ada yang salah mau orang itu mau keyword stuffing tapi buktinya ngerank ya berarti enggak masalah ya kan emang benar ya benar sih ada kan terbukti cuman malah yang besok paginya hilang iya tapi dia enggak salah benar kan ada kayak gitu atau malah yang sama sekali enggak ada kata enggak ada kata exact keywordnya di dalam artikel tapi pas kita googling dia nongol kita lihat lagi konteks konteks artikelnya topik artikelnya apa similar konteks ya konteks baru apakah memang artikel itu sesuai atau enggak jadi enggak ada hitungan pasti ya tergantung dari seberapa panjang kontennya itu dibandingkan sama keyword yang mau kita masukin oke 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 untuk Pak Arief dan Pak Reza ada tanggapan itu yang dulu yang dulu di equation tolong dong kasih tahu kita keyword yaudahlah gak usah mikirin keyword nulis yang penting siapin misalnya kita menggolin 3 keyword ya 1 keyword per artikel itu cukup cari 2 apa 3 turunannya udah kerjain aja nulis fokus nulis jangan fokus mikirin apa namanya density nya lah ada mikirin keyword ininya dimana 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 gak usah fokus nulis aja nulis yang terbaik senatural mungkin tapi tips dari gue banyak gunain RSI sebenernya yang kayak tadi disebutin Joe gunain apa sinonim-sinonim kata ganti mungkin di body boleh gunain kata-kata pake majas biar lebih cantik artikelnya itu aja kok di majas di title boleh gak gak boleh dong di title jangan gak dengerin ntar kiamat itu judul harus keywordnya eksak di judul boleh frase tapi jangan diganti majas juga sih oke 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 nah kira-kira dari penjelasan berikut nih buat para penontonnya ada yang mau ditanyakan lagi boleh satu dua pertanyaan lagi halo atau dari para panelis kalau misalnya yang lihat kayak catnya terus pengen jawab boleh langsung pak kalau misalnya ada pertanyaan yang menarik buat pak Ari, Freza, Anas ataupun Paju oke ini ada pertanyaan yang mau nanya juga boleh tapi ini ada ada pertanyaan yang menarik sebenernya kalau tadi ada yang nanya nih ada yang nanya gimana caranya ngalahin Tokopedia nah ini ada agen asuransi ya mungkin agen asuransi kayak prudensial kayak alliance kayak AXA atau apapun lah yang agen yang orang per orang dia pengen bikin website terus gimana caranya ngalahin situs-situs market best untuk asuransi kayak let's say future ready terus apa lagi ya gak tau yang baru apa pasar polis dan segala macam gimana caranya ngalahin gitu kalau misalnya gitu kalau menurutku ya ini tadi pertanyaan dari mbak mbak siapa nih Ines Dwi Jayanti ya kan gimana caranya ngalahin web InsurTech kalau atau ya pokoknya InsurTech ya Fintech semuanya semuanya sebenernya gini sih kalau kita gue dulu juga sales jadi harus tau lah kita sebenernya pada saat kita menjual itu kita gak menjual produk kita sebenernya menjual nah solusi apa sih yang sebenernya pengen kita tawarin ke user nah itulah yang sebenernya kita harus mulai abrutnya dari sana kita bikin bikin website mungkin artikelnya gak gak langsung apa sih manfaat asuransi ya itu sih susah setengah mati juga ya ngapain kita menawarkan orang hal-hal yang semacam itu tapi mungkin mungkin lebih kita harus lebih fokus kepada bagaimana caranya untuk menjaga keluarga tetap aman di saat kondisi di saat kritis atau bahaya bahaya atau ya apapun itulah gimana apa aja solusi yang sebenernya sebenernya pengen ditawarkan kepada user terus insuransi juga gak 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 super canggih juga kok itu aja sih kalau yang teman-teman yang lain ada gak ide buat kalau insuransi karena insuransi sama fintech ini lagi ngebooming banget nih aduh saya gak megang gituan Pak itu riba sik 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 sebenernya belum pernah megang untuk yang ngece asuransi sih sampai saat ini gue jadi belum tahu seberapa tinggi itu level kompetitifnya tapi yang gue tahu itu sangat tinggi itu 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 susah susah banget itu yang gue lihat di SMA keyword termahal insuransi kalau misalnya insuransi misalkan gue pun mikir kalau misalkan ada klien masuk ke gue untuk insuransi sekalipun gue cuman nanya budget lo berapa udah gitu aja cost per acquisition bisa sampai 2 juta sih to be honest cost per one acquisition itu 2 juta seru ya seru ya 2 juta wow ini ada pertanyaan lucu ada pertanyaan lucu sih sebenarnya harusnya team dewa web yang bisa jawab sih apa tuh gimana structure pricing untuk charge client jika ada project web include SEO itu kita penyedia jasa layanan hosting dan domainnya Jadi kalau misalkan proyek untuk website, itu kita nggak ada. Itu ke agency sih itu. Yang dari agency siapa sih? Mas Anas lah. Tapi gue nggak mau jawab. Tapi sebenarnya ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya sih. Dan ini sebenarnya lagi-lagi ke trend banget nih. Ada yang nanya mengenai hosting-hosting gratisan. For example kayak Wix, terus kemudian blogspot sama WordPress. Chances-nya gimana? Kalau serius, ini saranku ya. Kalau serius, jangan pakai yang gratisan. Apalagi kalau misalnya itu urusan perut, ujung-ujungnya duit gitu ya. Jangan yang pakai gratisan. It takes money to make money. Coba aja dateng-dateng ke website-nya DewaWeb. Banyak banget package-package yang sebenarnya bisa. Yang affordable buat teman-teman itu untuk memulai. Jadi salah sedadakan ya? Bagus sekali. Daituka ini, Daituka. Tapi make sense lah, guys. Let's say you guys mau jualan-jualan apa sesuatu yang produknya sifatnya UKM. Oke lah, nggak mungkin langsung masang di AWS atau Digital Ocean yang paket GPS 20 juta sebulan gitu kan. Juga ngaco juga kan. Ya makanya sebenarnya cepat aja, mulai-mulai aja dari yang paling sederhana dulu. Ya kan, ngeliat-ngeliat package-package seperti apa yang affordable dan mulai dari sana. Jadi jangan mengandalkan sesuatu yang gratisan. Ini jebakan beton banget sih sebenarnya. Kalau sekedar untuk belajar, oke fine. You guys start with something free, it's fine. Tapi kalau misalnya udah urusan berbisnis, no matter how big or how small, you have to invest, like it or not sih. Kalau menurutku sih seperti ini. Ini ada pertanyaan yang menarik banget dari Pak Rohmat. Gitu ya? Iya. Oke, oke. Bener ya, kata panas. Nanti kalau mau tanya-tanya, boleh langsung di SEOcon, kita buka booth di situ. Masuk ya? Oke. Cepat komisi nggak tuh? Tapi, to be honest, gue pernah megang-megang SEO-nya Wix sama Shopify. And that's really, really, really hard. Really hard. Nggak tahu teman-teman ada yang punya pengalaman di situ nggak? Cuman stressnya setengah mati megang dua hal ini ya. Wix sama... Kalau gue sih pernah flexion, itu nggak stress sih. Kalau gue soalnya nggak gue terima gitu. Gawan. Kurang lancur. Soalnya, apa ya, bukannya apa ya. Soalnya kalau misalnya gue lihat dari, apa ya, dari si Amra sendiri itu, apa ya, mungkin mereka nggak mau, nggak, 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 gitu. Kalau saya jelasin ngomong-ngomong SEO-nya, kayaknya kalau menurut saya ya, agak split kalau misalnya dilanjutin, gitu. Jadi, dari pada informasinya yang, kayak, yang nggak cuma Wix, ya, apa. Shopify. Shopify, atau mungkin nggak semua, ya. Nggak semua tempat, ya. Bagaimana beberapa yang bisa itu sendiri. Cuman, di engine-nya mereka... Teman-teman ada imitasi sendiri. Kalau beli top level domain itu nggak mahal. Kalau paling cuma 300 ribu, itu pun bukan per bulan, ya, tapi per tahun, ya. .com, atau mungkin .id, atau mungkin .net. Itu kan paling mahalnya paling 300 ribuan per tahun. Dan abis itu kita bisa beli template. Template WordPress, misalkan bisa kita utak-atik sendiri. Atau mungkin kita bikin based on Cpanel, misalkan HTML. Kalau kita ngerti HTML, kalau nggak ngerti HTML, ya, bisa belajar dari gratisan, dari blogspot, itu untuk belajar, ya. Jadi, ya, kalau untuk belajar-belajar pakai gratisan, oke lah. Ini aku ada case yang menarik, sebenarnya. Basically, ini klien bukan dari Indonesia, tapi internasional, ya. Dia pengen aim untuk international targeting. Tapi dia, makanya, salah satu penyedia. Nggak tahu, Wix, nggak tahu, Wix, nggak tahu, Wix. Di mana technical part-nya kita nggak bisa utak-atik. Ya, kan? Basically, dia benar-benar, apa ya. Benar-benar set-for-set nggak bisa diapa-apain. Terus, kemudian juga kita masukin geolocation di setiap halaman. Nah, waktu curhat ke si penyedia dan jasa, aku tanya. Sebenarnya, apa sih strategi untuk bisa menangin keyword dari, mendapatkan traffic dari setiap negara yang ada? Ya udah, kalau gitu, kalau misalnya mau niatnya seperti itu, bikin aja versi setiap negara. Jadi, ada .com.co.id, ada .com.my, ada .co.uk, ada .co.nz. Ya, sebenarnya yang benar aja. Kalau misalnya kayak gitu, investment-nya gila-gilaan lah. Bisa miliaran hanya untuk website-nya doang. Nggak make sense juga. Belum lagi harus bikin setiap negara versioning-nya beda. Nah, itulah sebenarnya kalau misalnya kita pengen punya fleksibilitas, ya kita harus punya sendiri sih yang saya posted. Oke, oke. Oke. Terima kasih jawabannya. Sudah dapat ya, berarti ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sudah dapat, berarti ya punya self-hosting sendiri. Nah, boleh banget nih nanti nih. Kalau lagi cari-cari, langsung ke deweb.com. Kita juga ada domain. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, satu pertanyaan yang sakin mungkin ya. Harusnya mau nanya nih. Oke. Apa itu, Pak Riza? Gantian dong. Gantian. Ada pertanyaan dari teman-teman deweb.com. Ada yang mau tanyakan ke kita-kita. Oh. Mungkin dari digital marketing. Mungkin mau tanya-tanya tips untuk ninggatin deweb.com. Brand deweb.com. Enggak, tadi gue udah terkirap nanyanya. Oh. Ini gue udah kelipin. Udah lumayan terjawab. Oh, jadi sebenernya itu bukan pertanyaan dari audiensnya ya? Pertanyaan dari lu. Enggak. Ditiratin dikit-dikit aja, gak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Pertanyaan dari... Ada pertanyaan dari Lunara Pascal. Lucu banget sebenernya. Boleh, boleh, Pak. Ini sebenernya aku juga gak penasaran sama-sama para bicara lain melakukan hal ini enggak. Tertanya untuk Tokopedia nih. Untuk optimasi mengenai Bing, Yahoo, Yandex. Ya kan, apakah sama di animasi di Google. Terus kemudian untuk AMP, untuk... Apakah bisa penggunaan AMP di website untuk mobile dan desktop. AMP untuk mobile, mas atau mbak, desktop gak ada AMP. Ya udah, itu aja sih. Sebenernya teman-teman, disini masih pada pakai buat Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, kah? Enggak, iya. Gue optimize. Lo masih, bro? Apakah ada impact-nya, bro? Berapa persen, bro? Enggak. Hah? Setiap ayo sebelum hujan. Nggak ada impact-nya. Ntar Google bangkrut, ayo, loh. Gimana? Setiap ayo yang sebelum hujan aja, ya? Kita hanya setiap ayo sebelum hujan. Tiba-tiba Google bangkrut. Nggak ada yang tahu apa tiba-tiba... Yang kemarin ini, DuckDuckGo aja udah mulai naik daun, loh. Oh, iya. Bener. Bener, bener. Why not kita sedia payung sebelum hujan? Tapi DuckDuckGo untouchable, bro. Untuk di Eropa, dia kan udah mulai naik daun. Why not? Atau nanti jangan-jangan... Apa? Weibo, ya? Baidu apa Weibo, sih? Baidu, Baidu. Baidu, ya. Apa medianya? Nguasain dunia kan nggak ada yang tahu kita. Setahun-dua tahun lagi ke depan nggak ada yang tahu. Kok nyerah kalau Baidu pakai bahasa balok? Di Andex juga sama, bro. Jadi sama makanya ya, bingung gue itu. Tapi di Andex, canggih sih. Setiap ayo sebelum hujan. Oke. Oke. Apa lagi ini? Ada lagi ini, mungkin? Yang baru masuk juga. Kalau struktur website-nya, mas. Misal hosting di Wix, pakai builder berbasis banyak javascript kayak Elementor ataupun Wix. Baru kita obrol ini semalam, ya. Baru kita obrol ini semalam sama Joe. Itu apa pengaruh dari tingkat optimasi? Sangat pengaruh, bro. Pengaruh, berat banget. Apalagi ya... Berpikirnya, namanya kita buka website kan maunya cepat kebuka, ya. Manusia, loh. Apalagi Googlebot yang punya utang ngecrawl triliunan website. Website-nya, ya. Gedek banget. Aduh, ini lama banget. Jadi boleh self-host di Dewa Web. Tapi sebenarnya iya sih. Pakai Wix, mendingan pakai apa namanya? Pakai WordPress. Iya, dan jangan pakai Elementor. Bukannya aku nggak suka Elementor ya. Makanya dulu, kalau buatan website biasa, tiba-tiba diganggu dengan React.js gitu kan. Dimana sampai cloud-nya itu benar-benar stuck. Kalau client-set rendering aja bisa seminggu. Itu pun kalau beruntung. Ya kan? Kemudian ada masuk lagi teknologi baru yang sebenarnya nyerang. Sebenarnya kalau aku bilang ya, nyerang CMS yang paling, framework yang paling asik, yaitu WordPress. Tiba-tiba masuk Elementor yang benar-benar di Java-based yang berat setengah mati dan mengganggu crawlability-nya Google. I start to wonder siapa-apa yang dibalik semua ini. Kenapa SEO semakin lama semakin dibikin susah? Itu aja sih. Itu juga butuh duit, bro. Kerat-kerat SCM semua. Tenensis ya? Cara optimis SCM gimana? Google kan cuma jawabnya satu. Tambahin lagi bid-nya. Iya. Tambahin lagi. Naikin budget. Naikin budget lagi. Naikin budget lagi. Udah gitu aja jawab-jawabnya. Semua tahun yang aku sama kok. Semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan. Selanjutnya, kita mau bagi-bagi tiket gratis SEOcon nih. Mantap. Ada dua tiket SEOcon yang mau kita bagiin sama saldo kredit DOEB 200 ribu. Nah, sebelumnya, para peserta boleh isi feedback form? Boleh, bintang? Feedback formnya. Feedback formnya bisa diisi di sini ya, teman-teman. Jadi, ini untuk webinar kedepannya. Siapa tahu, ada saran untuk pembicara atau topik-topik yang kalian mau? atau siapa tahu mau bahas sama Pak Arief, Pak Reza, Pak Aras, Pajo lagi bisa. Tinggal isi. Di bawah ini bisa diisi ya, teman-teman. Mungkin sampai 15.38 kali ya. Nanti, baru kita lanjutkan lagi. Tolong isi ya, teman-teman. Sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan. Ben, ada lagi, Ben, pertanyaan, Ben? By the way, nggak bisa di-copy-paste ya? Ternyata, cat yang ada di dalam itu. Oh, nggak bisa. Nanti ada transkripnya aja sih. Nggak, nggak bisa. Yang tadi, link tadi itu nggak bisa di-copy-paste ternyata. Oh, iya, nggak bisa. Tapi, bisa di-click langsung nggak, Pak? Nggak bisa di-click juga. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Feedback.ly Flashback.ly Mohon-maaf, teman-teman. Oke. Oke, sambil orang, sambil pada isi, mungkin bisa kali ya, jawab satu, dua pertanyaan lagi kali ya. Siap. Coba saya cari. Sebenarnya udah hampir terjawab semua sih ya, dari penjelasan tadi, Pak Arief Reza Anas dan Tajum. Wah, ini ada. SEMRAS versus Aharef gimana? Wah, ini menarik nih. Kemarin, malam-malam. Gue Aharef, thank you. Gue Aharef. Aharef. Gue Aharef, thank you. Aharef. Maaf ya, SEMRAS ya. Sorry ya, pakai dua-duanya ya. Maaf. SEMRAS. Thank you. Tapi intinya gini sih, Mas, siapa tadi namanya ya? Ada yang minta undang Denny Sulivan. Aduh, aku pengennya undang Sergei Brin sama Larry Page. Tapi gak boleh datang. Dari Darren, Pak. Dari Darren, ya kan. Kalau, kalau udah cukup, cukup, kalau udah cukup canggih megang SEMRAS, gue saranin SEMRAS, ya kan, kalau pengen tahu lebih lanjut, harus datang ke SEMRAS, karena nanti German Levitz dari SEMRAS akan datang juga. Silahkan langsung tanya-tanya kepada beliau, seperti apa. Ya kan? Kalau Aharef, apakah Aharef? Dia cukup bagus juga, secara visual. Tapi sebelum punya dua tools itu, wajib, harus bisa pakai Google Search Console. Loh, frankly speaking guys, kalau misalnya kita Google Search Console yang paling basic aja, kita gak bisa pakai, terus orang, dia disuruh magang SEMRAS. Gagu, boss. Bener gak sih? Gagu kesana sih? iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Gua mau nambahin sih ya, kalau misalnya soal NKAS atau ESRF ini. Jadi sebenarnya gua udah pernah pakai dua-duanya. Kalau sebenarnya pakai ESRF itu, kelebihannya itu enak banget buat konten resource gitu. Soalnya mereka ada namanya konten explorer. Itu dia, kita bisa tahu, apa namanya, artikel apa dengan keyword tertentu yang dia sebenarnya traffic organiknya kecil, tapi bisa viral di social media gitu. Jadi kita bisa bikin konten yang bisa, apa ya, lebih diminatin sama orang gitu. Tapi dia gak, si orang-orang itu gak searching langsung di Google gitu. Nah itu, itu kekuatannya ESRF. Kalau misalnya SEMRAS itu, kata si masanya saya itu benar, itu menurut saya itu lengkap banget kalau SEMRAS ya. itu dari kita mau research buat ads, research buat keywords, sampai alternatif itu, itu gak dapat ada. Sosial-sosial signal pun gak ada. Sosial-sosial juga ada. Nah terus, cuma kalau kita tuh itu, itu lemahannya, bukan ketahannya sih ya. mungkin buat yang dari ngeba-ngeba, awalnya pasti agak gini gitu. Ya gitu sih. Jadi dia gak kayak SEMRAS yang dia, menurut-menurnya, klik menu ini, dia udah, menu yang kayaknya, apa ya, ya dari-dari menunya aja udah jelas gitu. Ya kan, SEMRAS dia lebih detail, jadi masuk menu detail, dia ke detailnya lagi gitu. ini malah jadi review tool sih ini. Gak apa. Kalau gue bilang sih, SEMRAS itu bagus buat English. Research keyword English bagus banget, tapi di luar English jelek. Pengalaman gue pakai SEMRAS. Iya, iya betul. SEMRAS jatabes buat Indonesia, ada beberapa yang gak pengen. Kalau apa ya, bisa nampilin. Taksonominya jelek ya, Jo, ya? Apanya? Kalau dari SEMRAS. Taksonomi yang mananya nih? Dari-dari, dari semuanya yang ada fitur-fitur yang ada di SEMRAS, menurut lu gimana, bro? Auditnya? Gak pernah pakai audit SEMRAS sih, gue. Oh, malah gak pernah sama sekali ya? Atau udah langsung auto-anti, tuh? Gak pernah gue. Paling kalau gue pakai SEMRAS cuma buat melihat perbandingan antara yang data di AHRF sama gak seperti yang ada di SEMRAS atau enggak yang ada di similar web? Sama buat ngecek toxic backlink paling, ya? Iya, kayak gitu doang. Backlink juga kurang, SEMRAS? SEMRAS bisa di-connect-in sama search console, soalnya, bos. Oh, iya? Iya, bisa di-connect-in sama search console, jadi semua backlink yang masuk ke website kita, kita bisa analisa apakah itu toxic atau potensi lebih dangerous atau clean, so on and so forth, gitu kan? Oh, iya gak tahu itu. Bagus juga itu. Ahraff belum bisa, kan? Belum. Ahraff belum bisa di-connect-in kemana-mana, tapi kalau SEMRAS sudah bisa connect ke Google search console. Oh, bagus. Jadi kita bisa langsung bahkan dari situ, kalau gak salah, kita bisa langsung disavow keyword-keyword, apa, backlink-backlink yang salah ke Google. Ya, basically cuma link doang sih. Tapi filenya udah disiapin. Coba nanti kita tanya sama si orang SEMRAS-nya itu tuh. Siapa tadi lupa? Gua namanya. German-Level. German-Level. Nah, itu apakah untuk di luar Inggris itu valid gak sih? Enggak, udah gue coba. Nah, bahasa Thailand-nya gak bisa. Kalau gue yang nyobain sendiri sih pernah research buat yang apa ya, yang dingin antara SEMRAS-nya sama LATF itu udah kapisnya banyak-banyak yang di-atrak. Akannya SEMRAS. Kalau SEMRAS itu, misalnya, kandang ya, kandang kalau misalnya di-atrak kita lihat dia bisa detect 1-10, kolumnya 1-10, SEMRAS itu dia datanya gak keluar semua sekali. Jadi, perangkatnya gak data gitu. Cuman kalau misalnya ke-inglis, dia akurat banget ya. Maksudnya lebih akurat lah. Lebih akurat. Kayak itu. Kalau misalnya dari segi persen lain, ya itu lengkap. Nah, ada pertanyaan menarik banget. SEOCon itu apakah newbie-friendly? Sangat newbie-friendly sih, benernya. Dari begitu banyaknya pembicara, itu gak akan ada yang bahas cross data analysis sampai ke coding itu gak akan sih sampai seperti itu. Tapi banyak konsep-konsep tentang SEO yang mungkin teman-teman bisa dapetin nanti di SEOCon 2020. Yang beberapa hari lagi ya, guys, ya? Iya, tanggal 26-27. 26-27, ya kan? Terus ada... Kalau pakai promo code BWWeb, 50% off. Wow! 50% off. Kapan lagi, buruan? Kebun-kebun kebun 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 kebun? Boleh gak diberi motivasi satu? Orang satu motivasi untuk kami yang memulai? Masa tepi? Mungkin motivasi buat SEO kali. Oh. Satu orang, satu ngatih. Menulis mungkin ya. Oke. Terus ada juga yang misalkan ada tangannya Mas Reza. Asli. Gak. Ada tangan lu dapetin gak? Gak. Ada paket datang, misalnya? Iya. Rekening lu mau di-cloning, kayaknya? Gak. Ada paket dari Tokopedia, masalahnya. Tapi kita taruh tangan dulu, tuh. Oke. Sebenernya simple sih. Kalau pengen belajar SEO, satu, jangan pernah punya pemikiran bahwa belajar SEO itu kayak belajar bikin me. Iya kan? Lima menit jadi. Enggak. It takes time. Ini ada Bayu Adi ya? Bayu Adi, Bayu Adi nih. Semangat belajar, betul. Semangat belajar dan jangan mengejar sesuatu yang instan. Karena yang instan itu, apalagi buat SEO, itu gak akan pernah mungkin. One night stand. Iya kan? Itu satu. Terus yang kedua, motif, apa ya? Kalau pengen belajar SEO, ya harus nyemplung. Gitu kan? Iya kan? Carilah. Cari, cari aja guru-guru yang bisa ngajarin. Kayak misalnya hubungin Mas Cu. Mas Cu itu baik banget kalau disuruh ngajarin orang gitu. Dia aja. Iya kan? Itu sih. Gak tau kalau dari para teman-teman yang lain motivasi buat para pembicara gimana? Ya, kalau gue sih setuju sama si Bayu Adi tuh semangat belajar gitu ya. Jadi, soalnya SEO itu sebenarnya dia gak sulit. Eh, gak mudah. Tapi gak sulit juga gitu loh. Gak gampang kayak kita bayar uang misal ngereng. Dan gak sulit kayak kita bikin pocket gitu ya. Dia, dia apa namanya SEO itu sebenarnya gampang. Ya, agak gampang. Ya, lumayan gampang. Cuman ini pelajari banyak banget. Nah, gitu. Jadi, sabar aja sih buat pelajarnya. Mungkin kalau misalnya udah pakai website sendiri itu bisa juga kalau mau belajar black hat, mau ngasih gimana rasanya di penalti sama Google itu bisa juga. Wow. Kayak gitu sih. Jadi, coba-coba aja dan sabar terus selama belajar. Kalimat motivasi. Zaman sekarang belajar SEO gampang. Tenang aja. Ada mas reja gitu ya. Ganteng ke SEO. Yang bisa SEO udah banyak. Pekerjaan SEO udah diakui. Zaman gue dulu belajar 2007. Skripsi SEO gimana, ya? Skripsi SEO diapain, ya? Ditolak. Dua kali. 2007. Dua kali. Gak relevan. Mantap gak? Tidak ada itu ya. Tidak ada apa base-nya. Orang pakai Google Analytics aja data dibilang gak relevan. Suruh survey. Ya gue bilang aja, Pak, kalau user-nya dari Papua, saya suruh survey gitu, Pak, pakai kertas kesono. Lalu terus gue langsung nanya gitu. Karena dosennya lahirnya di era revolusi industri, Bos. Bukan revolusi informasi. Beda jaman banget. Tapi intinya, yang penting kalau kalimat motivasi yang paling utama mulai aja dulu ya. Bener gak, Jack? Banyak sumber disini. Zaman sekarang itu sumber SEO tinggal googling dikit aja itu udah banyak banget. Ada forum-forum. Terus workshop udah mulai banyak ya jaman sekarang ya. Kalau jaman dulu gue belajar cuman dari warrior forum sama forum digital point. Itu juga mayoritas ngomonginnya black hat. Ajarin nyepam lah, apa kok, clocking lah. Black hat word? Black hat word? Black hat banget. Jadi black hat doang. Hitam aja apa? Hitam leteng. Oke. Kita lanjut ke ini dulu ya. Ke pertanyaan nih. Terima kasih ya buat para pembicara. Informasinya dan edukasinya juga bermanfaat banget nih buat yang mau belajar SEO. Untuk selanjutnya, pasti ini kalau bahas SEO gak bakal abis-abis ya. Karena tadi aja pertanyaannya terus-terusan banyak gitu kan. Nah, hari ini kita juga akan ngadain lagi nih teman-teman webinar dengan pembicara yang berbeda. Untuk webinar selanjutnya, ada Padika dari Berita 1. Ada para D dari SosyaBas dan Kak Taramulnya dari Head of CEO Kofida. Jadi, untuk para audiens yang belum datang hari ini, kalian akan otomatis berdaftar di webinar ini ya teman-teman. Di sana kita juga akan bagi-bagi tiket SEO-con lagi. Dua tiket SEO-con lagi. Nah, mungkin untuk hari ini webinar dari DewaWeb dan teman-teman pakar SEO. Oke. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada kata-kata terakhir penutupan dari para pakar? Mungkin dari Pak Arief, Pak Reza, atau Pak Nas, atau Pak Jo? Jangan lupa datang ke SEO. Mas Arief bisa memperkenalkan aksi kali, Mas Arief. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang SEO. Oh ya, jadi untuk aksi ini kan asosiasi-partisiasi yang bisa, itu fokusnya memang bantu mengeditasi teman-teman yang banyak belajar SEO. Itu mulai dari basic banget, sampai yang mungkin sharing yang lebih aman, lebih detail ya. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu manager, perusahaan gede juga, dan kita jawabnya itu agak kewalahan juga sebenarnya. Tapi itu ternyata membantu dia juga. Dia harus dilihatin ya, dia belajar aja biarin. Jadi, ya itu, kalau misalnya, kita terbuka sehingga siap saja mau belajar, bisa ingin ke grup pendekar, grup pendekar SEO, nanti kemungkinan kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa lewat Twitter saya, arif.dl, app arif.dl. App arif.dl, coba ya, saya ketik arif.dl ya. Boleh ketik di chat juga. Arif.dl. Coba itu, benar-benar kok itu? Satu, buat enggak ya. Jadi, kalau misalnya mau join, bisa lewat Twitter, atau yang ingin saya, tapi itu terangnya itu. Apa arif.dl? Itu, jadi disitu kita terbuka, itu terserang hampir semua pendicara dari 1.00 sampai 1.00 itu semuanya orang-orang pendekar ya, orang-orang pendekar ya. Jadi, kalau misalnya mau tanya-tanya ya, orang-orang itu-itu juga yang jawab gitu loh. Terutama om Jo ini, dia agak galak. Jadi, sering-sering di pendekar SEO itu, pendekar SEO itu grup yang dibuat sama saya, sama mas Arif pada waktu itu. Awalnya mulai dari komen-komen yang ding-ling in, ya kan, sebanyak komennya bisa sampai 50, 75, 100, lama-lama kesal juga gitu kan, kalau bikinnya kayak gini. Yaudah, bikin-bikin grup aja di WhatsApp ya, dan kita mulai bikin grup pendekar SEO. Berlanjut, kita berpikir bahwa, sudah waktu ini, mungkin teman-teman praktisi SEO di Indonesia, atau teman-teman yang ingin belajar SEO itu, ada yang bisa membantu, dan yang bisa mengarahkan. itulah sebabnya kita mendirikan asosiasi, yang nama-nama asosiasi praktisi SEO Indonesia. Gimana caranya bergabung? Ya, stand by aja, ikutin follow IG-nya di Apsi Oficial, ya kan, terus kalau misalnya mau bergabung dengan grup pendekarnya, ya silahkan kontak Mas Arif, selaku ketua dari Apsi. Itu aja sih. Oke. Mungkin dari Pak Ju atau Pak Reza, mungkin ada penutupan dari Pak Ju atau Pak Reza? Jujuduan deh. Gak ada kayaknya gue udah, gue ngikutin yang paling senior aja dah. Pak Reza ya, seniernya ya. Lu paling memotivasi kali ya lu ya? Gue bukan tipe orang yang bisa memotivasi orang soalnya. Kata penutup, SEO itu bukan sesuatu yang instan, kalau sesuatu yang instan namanya CN. Mungkin ya, ini kalau yang mau nyemplung karir di SEO, ini waktu yang tepat, boleh jadi di masa depan, kayak 2-3 tahun. Kemudian ini, pekerjaannya di booming banget. Sekarang aja lumayan kan ya. Dimana nanti 2-3 tahun ke depan, ini bisa makin banyak perusahaan yang butuh biasa SEO. Belanja SEO teman-teman, itu ladang. Oke. Udah berarti beli pajak gak ada ya Pak J ya? Bagaimana kalau kita motivasi Pak J? Terbalik ya? Kira-kira kalau kita memotivasi Pak J bareng-bareng gitu ya? Gak ada ya Pak J ya? Kasih gini nih, misalkan dalam beberapa tahun ke depan, sekarang ini kan digital marketing lagi booming. Digital marketing itu ada banyak channel, dimana sebagian besar itu, hal yang sulit untuk dilakukan, kalau kita benar-benar gak tahu. Tapi yang paling mudah agar kita bisa melogikakan semuanya itu menjadi hal yang mudah, itu biasanya yang paling sulit itu, yang banyak orang bilang itu SEO. Kalau kita udah ngerti SEO, otomatis kita akan lebih mudah untuk mengerti apa itu SEM, apa itu Facebook Ads, apa itu email marketing, terbalik sama orang yang mengerti SEM sampai segitu expertnya, atau orang yang mengerti Facebook Ads sampai segitu expertnya, tapi kalau dia membicarakan mengenai SEO, itu agak gak nyambung. Tapi kalau orang SEO membicarakan mengenai Facebook Ads, masih nyambung. Masih bisa untuk bisa, masih lebih mudah untuk berbicara sama mereka. Kalau gue bilang sih kayak gitu ya, jadi yang paling mudah, walau memang yang paling sulit, kalau bisa mengerti tentang SEO, otomatis ke depannya akan lebih mudah untuk mengerti tentang semuanya. Intinya belajar SEO ya teman-teman. Oke, mungkin hari ini sekian untuk pembelajaran mengenai SEO-nya. Terima kasih untuk para panelis yang sudah hadir, Pak Arief, Pak Reza, Pak Anas, dan Pak Jo sudah menyebatkan waktunya untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Dan para audiens yang udah menyebatkan waktu Sabtunya, siangnya harus jalan-jalan, jadi nonton webinar ini. Terima kasih. Cari hosting yang aman, C-W-E-M